Pada siang hari ini, yang pertama, peserta mohon memastikan bahwa audio selalu dalam posisi mute, kecuali ketika dipersilakan berbicara oleh pembawa acara. Yang kedua, jika tidak mengalami kendala, peserta diharapkan dapat menghidupkan tampilan video selama acara berlangsung. Yang ketiga, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui link tree, garis miring, loker ke MinQ, atau bertanya langsung melalui fitur resen pada aplikasi Zoom Meeting. Peserta juga dapat melakukan presensi dan mengakses virtual background serta materi melalui tautan tersebut. Panitia berhak memilih penanya yang akan dibacakan pertanyaannya, atau penanya yang diberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber melalui Zoom Meeting. Yang terakhir, peserta yang mengajukan pertanyaan secara langsung wajib menghidupkan video dan audio ketika dipersilakan berbicara oleh pembawa acara. Baik Sobat Pembelajar, itulah tadi tata tertib acara kita pada siang hari ini. Dan langsung saja kita mulai acara Learning Organization Knowledge Room episode ke-19 dengan judul Peran Komunitas dalam Pengembangan Kompetensi Data Analytics. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua untuk dapat berkumpul bersama pada siang hari ini secara virtual dalam acara Learning Organization Knowledge Room episode ke-19 dengan judul Peran Komunitas dalam Pengembangan Kompetensi Data Analytics. Bapak dan Ibu yang kami hormati, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Reza Abdillah Manurung dari Politeknik Keuangan Negara Stan akan memandu acara kita pada siang hari ini hingga selesainya nanti. Perkenankan juga kami untuk menyapa para pimpinan, narasumber, para peserta pada siang hari ini, yang terhormat Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang diwakili oleh Kepala Bagian Teknologi Informasi Komunikasi dan Manajemen Pengetahuan, Bapak Sugeng Satoto, yang kami hormati, Bapak Rahmat Rusfandi, dan Bapak Reza Rizky Pratama selaku narasumber kita pada siang hari ini, yang kami hormati, para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan, serta seluruh pegawai, sobat pemelajar yang sangat kami banggakan, dimanapun berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sobat pemelajar, Learning Organization Knowledge Room, atau yang biasa disingkat dengan locker, merupakan wadah yang berfungsi sebagai tempat untuk menerapkan budaya belajar dan meningkatkan pengetahuan kolektif. Kegiatan locker ini telah dilaksanakan selama beberapa kali dengan tema-tema yang mendukung dalam implementasi organisasi pembelajar. Sobat pemelajar yang berbahagia, sebagai rasa syukur dan untuk keberkahan dan kelancaran acara kita pada siang hari ini, marilah bersama kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Doa akan dipimpin oleh Saudara Fandi Anggaraputra dari Sekretariat BPPK. Kepada Saudara Fandi, kami persilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya Mas Reza, Bapak Ibu, serta locker 19 yang kami hormati. Mohon izin saya akan memimpin doa dalam tata cara agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain, kami mohon untuk dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala uji hanya bagi Engkau atas curahan kasih sayangmu, kami masih Engkau berikan kesempatan untuk merasakan nikmat kesehatan dan keluangan waktu. Maka berikanlah kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, agar Engkau senantiasa menambah nikmat kebaikan kepada kami. Ya Tuhan kami, lindungilah kami dari buruknya perbuatan kami, lindungilah kami dari kegelisahan dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan bakhil, dari fitnah dunia dan kesewenang-wenangan atau gezaliman. Ya Allah, sehat yang maha mengenggam segala urusan, saat ini kami berhimpun dan bermunajat, memohon curahan rahmat serta kasih sayangmu, memohon kerudoanmu atas ikhtiar kami dalam menjalankan kegiatan loker ke-19 ini. Maka dari itu, Duhai Zat yang maha berkehendak, kehendakilah kegiatan ini menjadi kegiatan yang engkau ridhoi, menjadi kegiatan yang memberikan ilmu yang bermanfaat bagi seluruh pesertanya, terutama agar engkau mudahkan, cerahkan, dan bukakan pikiran dan hati kami, agar kami dapat menyerap, mengambil pelajaran, hikmah, dan inspirasi, serta kelak dapat mengamalkan ilmu yang kami dapat hari ini. Semuanya tentu atas rahmat dan hidayah darimu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pula kegiatan ini, mampu memberikan dampak yang seluas-luasnya bagi organisasi dan masyarakat, serta menjadi amal jariah bagi para narasumber. Ya Allah, Zat yang berkuasa, jadikanlah kesempatan dalam hidup kami sebagai ladang, agar kami senantiasa mampu menambah amal kebaikan, menorehkan prestasi untuk Kementerian Keuangan dan Republik Indonesia yang kami cintai. Tanamkanlah rasa persatuan, persaudaraan, serta kepeduluan yang kuat dalam diri kami, jauhkanlah kami dari segala hal yang dapat mengundang murkamu. Ya Allah, Zat yang maha perkasa, kami sadar bahwa tidaklah engkau memberikan ujian di luar batas kesanggupan kami. Maka dari itu, kuatkanlah hati kami dalam menerima setiap takdir yang engkau tetapkan. Terangilah jalan hati kami, tunjukkanlah bahwa yang baik itu baik, dan yang buruk itu buruk. Bimbingillah kami untuk senantiasa istiqamah, dalam kebaikan dan menjauhi keburukan, serta agar senantiasa berada di jalan yang engkau ridhoi. Ya Allah, Zat yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, baik yang telah berpulang maupun yang masih hidup. Ampunilah rekan-rekan kami yang kami sayangi, juga orang-orang yang berjasa bagi organisasi ini. Ya Allah, Zat yang mengabulkan segala doa, kebukanlah doa dan permohonan kami. Rabbana adina fid dunia hassanah, wafil aifurati hassanah, wakitna azabannar. Walhamdulillahirrohbilalami. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Riza. Amin. Terima kasih Mas Fandi. Bapak-Ibu sobat pemelajar, mengawali rangkaian kegiatan kita pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dari tempat Bapak-Ibu sekalian, kami mohon untuk bangkit berdiri. Bapak-Ibu sobat pemelajar, terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Salah satu Menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Banyak Terima kasih telah menonton Menonton Komunitas Terima kasih telah menonton Menonton Terima kasih telah 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 menonton Community of Interest, di mana minatnya adalah di bidang data analitik. Baik, sobat pembelajar, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita sapa narasumber kita pada siang hari ini, yaitu ada Bapak Rahmat Rusfandi dan juga ada Bapak Reza Rizky Pratama. Namun sebelumnya, izinkan saya menyampaikan beberapa hal, sobat pembelajar. Dalam loker kali ini, kami sangat mengharapkan partisipasi aktif dari sobat pembelajar. Bagi sobat pembelajar yang ingin bertanya kepada narasumber, kami persilahkan untuk menggunakan fitur resen yang ada di Zoom ataupun menggunakan chatbox pada aplikasi Zoom, dan juga sobat pembelajar dapat mengajukan pertanyaan melalui slido yang telah disediakan oleh panitia. Dan di akhir sesi tanya-jawab nanti, dua penanyaan terbaik yang dipilih oleh narasumber akan mendapatkan narasumber menarik dari BPPK. Baik, sobat pembelajar, langsung saja kita sapa narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Rahmat Rusfandi dan Bapak Reza Rizky Pratama. Selamat ya, Mas Reza. Baik, Bapak Rahmat. Apa kabar, Bapak Rahmat? Saya panggil Bapak atau Mas? Mas aja, Mas. Siap, Mas Rahmat. Alhamdulillah, Baik. Mas Rahmat. Mas Reza, Pak, namanya sama Mas Reza ya. Panggilnya Mas Reza juga, Mas Reza. Nama kita best seller, Mas. Nama pasaran ya, Mas. Baik, siap, Mas Reza dan Mas Rahmat. Mas Reza dan Mas Rahmat ini adalah bagian dari MOFDAC. Bacanya apa nih, Mas? MOFDAC atau MOFDAC ini. Siap. Dan di sini Mas Rahmat sebagai Education Manager ya, Mas. Kalau tidak salah ya, Mas. Kemudian Mas Reza sebagai Event Manager. Baik, mungkin nanti di bagian pertama akan paparan oleh Mas Rahmat. Seperti itu. Dan kemudian selanjutnya kita lanjutkan dengan Mas Reza. Begitu ya, Mas. Baik, mungkin sebelum Mas Rahmat memulai pengawarannya, izinkan saya untuk membacakan. Mungkin CV singkat Mas Rahmat. Mas Rahmat merupakan fungsional teknologi pembelajaran. Seperti kita lihat, Mas Rahmat adalah fungsional pengembangan teknologi pembelajaran pertama di Pusdiklat Pengembangan Sumber Baya Manusia atau yang kita kenal sekarang Pusdiklat Managerial. Dan Mas Rahmat lulus dari Politeknik Keuangan Negara STAN dengan jurusan akuntansi. Kemudian Mas Rahmat juga pernah mendapatkan beasiswa dari Kementerian Kominfo, yaitu Digital Talent Scholarship. Yang pertama adalah terkait Data Scientist Program, Professional Academy, dan juga terkait Python Program Online Academy. Dan selain itu, di Pusdiklat Keuangan Nemu, Mas Rahmat juga pernah mendapatkan beberapa pelatihan, seperti pelatihan data analytics, spesialis, kemudian pelatihan data-driven decision making angkatan kedua. Dan sertifikasi lainnya diperoleh Mas Rahmat, diantaranya desain thinking express, dan juga desain thinking fundamental. Dan selain itu, Mas Rahmat juga pernah terlibat dalam beberapa proyek di Pusdiklat PSDM, seperti analisis kemiripan rancangan pelaksanaan aktualisasi pada LATSAR CPNS Kementerian Keuangan, dan juga analisis NKP Pegawai Pusdiklat PSDM. Bahwa pengalaman Mas Rahmat sudah tidak diragukan lagi dalam bidang data analitik, mungkin tanpa berlama-lama, langsung kami persilahkan kepada Mas Rahmat, waktu dan layar virtual, silakan Mas Rahmat. Baik, terima kasih kesempatannya kepada Mas Reza. Yang terhormat, Bapak Sugeng Satoto, dan Bapak Ibu Sobat Pembelajar di acara Learning Organization Knowledge Room. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini justru sebagai malah di kami, Pak, kehrumatan karena kami diberi kesempatan untuk hadir di acara prestisius, dalam rangka membudayakan, mengeksporsur terkait budaya organisasi, budaya pembelajaran di organisasi kita. Baik, izinkan saya untuk menjelaskan beberapa pengantar sebelum masuk terkait komunitas kami, dan ranahnya dalam pengembangan kompetensi data analitik. Di sini saya ingin mengantarkan dulu bahwa kita perlu tahu dulu mengenai komunitas itu sendiri, lalu mengenai community of practice, karena itu yang dikenal di unit kita saat ini, di organisasi kita yang berkaitan dengan baik pengembangan SDM, maupun berkaitan dengan pembelajaran tidak struktur, tidak terstruktur. Maka dari itu, rasanya kita perlu untuk mempunyai pemahaman yang sama, biar nanti ketika kami menjelaskan tentang apa yang kami lalui melalui komunitas MOFDAG itu bisa dalam koridor yang sama seperti itu. Baik, saya akan langsung share screen saja, mohon izin. Mudah-mudahan sudah terlihat ya, Bapak Ibu. Iya, sudah, Mas. Terima kasih, Mas Reza. Baik, langsung saja. Sebelumnya di awal, saya ingin menekankan bahwa ada disclaimer bagi kami. Community of practice, yang sebagaimana dalam tanda kutip adalah merupakan komunitas formal di dalam learning organization, di dalam Kementerian Keuangan. Sebenarnya kalau secara prinsip, kalau secara teori, MOFDAG sendiri itu sebenarnya sudah memenuhi kriteria, disebut sebagai community of practice. Namun, secara formal, kami sebenarnya belum masuk ke COP di Kementerian Keuangan. Karena untuk menjadi COP dalam bentuk formal yang diakui di Kementerian Keuangan itu, menurut pengelahan saya, itu ada beberapa pedoman yang diatur melalui peraturan kepala badan, kepala BPPK, sehingga itu bisa dikenal atau disupport secara langsung oleh organisasi. Apa saja itu, nanti saya akan coba sampaikan apa saja yang diputuhkan agar komunitas kita itu bisa didukung atau disupport sepenuhnya oleh organisasi dalam bentuk COP. Oke, mengenai komunitas itu sendiri, sebenarnya saya yakin ini bukan istilah yang asing bagi kita. Kita banyak terlibat dalam suatu komunitas seperti itu. Komunitas ini itu kayak istilah atau barang lama, tapi value yang ada di dalamnya itu akan berlanjut selamanya. Yang perlu kita pahami di sini, kenapa tiba-tiba komunitas atau dalam hal ini community of practice itu menjadi booming, menjadi perlu dikenalkan di lingkungan kita itu. Karena memang organisasi kita, khususnya di Kementerian Keuangan, kita menyadari bahwa tadi di awal kita dikutar terus mengenai learning organization itu apa. ada kebutuhan bahwa aset-aset yang berkaitan dengan pengetahuan yang melekat di pegawai itu jangan sampai hilang terbawa oleh pegawai tersebut. Jadi ada organisasi itu sudah mulai menyadari bahwa ini itu harus di-capture, harus didokumentasikan. Nah itulah karena hal itu, karena informasi atau pengetahuan yang dianggap sebagai organisasi itu aset, makanya dia perlu menstrukturkan gimana sih caranya agar informasi atau pengetahuan yang ada di lingkungan kita ini, di organisasi itu enggak serta-merta hilang seperti itu. Dan salah satu bentuknya adalah menelalui community of practice. Jadi meskipun istilah lama, tapi kita berusaha menyusun gimana mengkontekskan atau menstrukturkan komunitas atau COP ini agar bisa sesuai dengan value atau tujuan organisasi seperti itu. Baik, ini saya mengambil, kemarin sempat baca-baca juga dari Wenger. Ini kan Wenger kan ibaratnya pelopor yang mengenalkan istilah community of practice bagi kita. Nah menurut Wenger di sini itu karena tadi organisasi sudah menyadari bahwa pengetahuan itu aset penting, makanya perlu kita untuk men-skemakan gimana agar pengetahuan atau informasi itu bisa bermanfaat bagi organisasi. Kalau kita mungkin kenal dengan sudah menjalani dari lama adanya transformasi digital, mungkin bisa kita anggap ini juga mulai ke arah transformasi pengetahuan mungkin. Jadi aset digital, di transformasi digital ada isinya aset digital, di transformasi pengetahuan ya karena ini butuhnya jadi aset pengetahuan yang dianggap penting oleh organisasi. Nah paling menurut Wenger setidaknya ada tiga alasan mengapa harus COP. Karena yang pertama COP itu secara moral ada tanggung jawab di dalam member COP itu untuk membagi pengetahuan, untuk memanage pengetahuan yang dimiliki. Ada interaksi di dalamnya, itulah yang membuat tanggung jawab moral, itulah yang membuat adanya kehidupan, berbagi manajemen pengetahuan, berbagi pengetahuan. Syukur-syukur kalau pengetahuan atau informasi yang dibagikan itu bisa dimanage, bisa dikelola, itu akan lebih bagus juga nanti. Terus yang kedua COP itu secara nggak langsung ada keterkaitan antara COP pembelajaran dan kinerja. Karena yang terlibat di dalam COP itu sendiri itu kebanyakan, bukan berarti semua, kebanyakan orang-orang yang terlibat dalam proses bisnis yang sesuai domen COP itu sendiri. Kalau data analitik, berarti domennya itu kan terkait dengan data analitik dan sejenisnya. Lalu yang ketiga, COP tidak terbatasi oleh struktur formal, karena COP itu menciptakan hubungan organik di antara orang-orangnya, dari lintas organisasi, bahkan lintas geografis. Ini yang menjadi kekuatan dari COP juga, seperti itu. Kita ini, kita sudah sama-sama tahu, kita hidup di tengah birokrasi, seperti itu, yang sudah terstruktur, dan kadang itu kaku. Nah, COP ini berusaha untuk mendobrak hal itu. Karena ketika ada isu tertentu, ada problem tertentu, brainstorming-nya itu lebih cepat di dalam suatu komunitas dibandingkan di dalam organisasi kita sendiri. Bahkan yang menjadi kekuatan COP sendiri kan ada network, kita mampu memperluas network kita. Kalau misalkan saya nggak join dalam komunitas data analitik, saya nggak akan kenal juga dari teman-teman dari lintas unit selan satu lain. Nggak akan mempunyai hubungan kedekatan yang lebih emosional itu istilahnya. Itu yang menurut Wenger, tiga hal ini yang membangkitkan kenapa sih minat terhadap bagasan COP itu strategis bagi organisasi, khususnya dalam pengembangan SDM-nya. Nah, kalau dikaitkan dengan tujuan learning organization sendiri, yang sudah terimplementasi implementasi di Kementerian Keuangan, kita melihat tadi tadi dari sajikan juga ada enam tujuan learning organization. Tapi secara ringkas, rekan-rekan sobat pembelajar bisa lihat langsung saja yang di-highlight itu sebagai ringkasan. Learning organization, gimana organisasi berusaha menciptakan budaya belajar itu untuk mengantisipasi perubahan. Tadi disebutkan bahwa kita harus belajar lebih cepat dibandingkan perubahan itu sendiri. Karena itu akan mengantisipasi adanya perubahan yang seketika. Sehingga organisasi kita itu jadi siap seperti itu. Lalu yang kedua ada berkaitan dengan meningkatkan kompetensi SDM, lalu ada berkaitan dengan manajemen pengetahuan, ada berkaitan dengan kolaboratif, budaya pembelajaran kolaboratif. Digital, kreatif, dan mandiri. Lalu ada berkaitan dengan peningkatan kinerja individu, tim, bahkan organisasi. Dan yang terakhir, budaya berbagi pengetahuan. Yang saya highlight-highlight ini itu menurut pengalaman saya, inilah yang bisa diberikan oleh COP. Dampak dari COP itu menurut saya bisa langsung terkait dengan tujuan-tujuan learning organization. Karena adanya interaksi dan kolaboratif di situ, adanya saling tukar informasi dan pengetahuan, bahkan kalau memang di, sudah, tadi yang saya sampaikan, sudah diformalkan istilahnya. ada peran tanggung jawab untuk meminat pengetahuan itu. Sehingga lebih, nanti distribusinya maupun pengorganisasiannya pun lebih bagus. Seperti itu. Nah, kalau secara spesifik, tadi juga dijelaskan bahwa community of practice ini salah satu dari model desain pembelajarannya pada bagian learning solution, kalau dari skema besar learning organization. Nah, skema pembelajaran 70, 20, 10 ini yang kita kenal selama ini, yang strateginya itu berjalan di Kementerian Keuangan, dalam proses pengembangan SDM itu, komunitas, COP itu sendiri itu merupakan bentuk dari model pembelajaran social learning, atau belajar dari orang lain. Dan korsinya, itu 20 persen pembelajaran melalui orang lain itu lebih efektif. Ini kan di skema 70, 20, 10 ini kan digenalkan oleh Lombardo ya. Jadi, dia melakukan survei terhadap 200 eksekutif gitu, kalau nggak salah, mengenai pembelajaran model apa sih yang efektif menurut para CEO sebagai surveyor-nya yang bisa berimpak ke organisasi. Ternyata 10 persen itu berasal dari pembelajaran terstruktur, 20 persen ini yang belajar dari orang lain, salah satunya melalui COP, dan yang 70 persen ini adalah belajar dari pengalaman gitu, atau bisa langsung integrated with work gitu. Jadi, kita langsung belajarnya sekaligus sambil bekerja dari pengalaman orang lain, atau dari kita shadowing atau menginguti pekerjaan orang lain. Itu cara paling efektif. Nah, sekarang kita sudah mengetahui mengapa COP itu perlu kita ketahui, mengapa menjadi penting dan organisasi perlu mulai menskemahkan secara baik COP gitu, atau bahkan sampai mengimplementasikan dengan baik COP ini. Lalu COP itu sendiri apa gitu? Apakah COP itu komunitas itu, atau COI itu juga termasuk COP yang tadi sudah dimensin juga oleh Pak Subisa Toto? Ternyata tidak. Apa yang dimaksud dengan COP itu menurut Wenger ini dan Levin gitu ya? Karena pertama kali dikenalkan mereka dalam bukunya yang judulnya itu Situated Learning ya, tahun 91. COP ini paling tidak ada tiga karakteristik di dalamnya gitu. Ada tiga ciri yang harus ada dalam suatu komunitas, sehingga bisa disebut sebagai community of practice. yang pertama ada share a concern or a passion for something gitu ya. Jadi ada domainnya, ada apa yang dibahas atau yang menjadi dalam tanda kutip kalau diorganisasi itu proses bisnis, COP-nya itu apa gitu. COP itu sedang mengerjakan atau berfokus pada apa. Ini yang dimaksud dengan ranah domain gitu. Yang kedua berkaitan dengan orang-orang di dalam grup itu learn how to do it better gitu. Jadi selain domainnya di dalam domain COP itu juga dibahas oleh mereka gitu. Ada interaksi gitu ya. Dan interaksinya itu nggak hanya bersifat satu arah, tetapi ada interaksi dua arah sampai mereka mempraktekan juga cara terbaik gitu ya. Misalkan ada yang memberikan contoh ini loh di pekerjaan saya menggunakan cara seperti ini ini tuh lebih efektif, lebih efisien. Nah ini bisa sampai dipraktekan ke orang lain juga gitu. Lalu mereka SD interact regularly sebagai suatu community. Nah sifatnya komunitas kan paling nggak ya agar komunitas ini secara jangka panjang berkelanjutan seperti itu, itu paling nggak harus diatur nih, di setting interact regularly-nya. Jadi ada pertemuan rutinnya, ada interaksi rutinnya itu harus ada gitu. Kalau suatu komunitas atau COP hanya pada momen-momen tertentu saja gitu ya, cuma-cuma nongol, terus jening, lama ya, itu akan kayak memotong gitu, memotong apa yang sudah berjalan sebelumnya kayak gitu. Jadinya keberlanjutannya itu menjadi dipertanyakan seperti itu. COP ini jadi kayak suatu living curriculum kalau istilah mereka, istilah wenger tuh. Jadi ini curriculum berjalan, kita belajar, kita trial and error, kita mencoba hal baru, dan menemukan praktek terbaik yang melalui COP, makanya dinamakan living curriculum. Nah, lalu ini yang poin terakhir, bagaimana mendesain dan menjaga keberlangsungan community of practice. Waktu saya mencari literatur terkait gitu ya, membaca tentang paper berkaitan dengan COP dari Wenger dan yang lainnya, saya juga sempat terbilitik gitu, karena ketika kami membentuk komunitas MOCAC itu, oh ternyata apa yang kami lakukan itu sebenarnya ya yang saya temukan secara teori itu ya dalam secara teori itu sudah kami lakukan gitu. Nah nanti apa yang sudah kami lakukan tahap apa nanti akan secara spesifik dijelaskan oleh Mas Reza. Tapi poin yang perlu saya sampaikan di sini untuk menjaga atau mendesain community of practice ini agak berkelajutan, itu setidaknya ada tujuh prinsip gitu menurut Wenger, Dermot, dan Sender ini dalam buku dia yang selanjutnya. Ada tujuh prinsip yang disampaikan yang pertama berkaitan dengan komunitas COP ini ya harus mendesain, COP itu harus bertumbuh gitu. Desain yang dikembangkan itu untuk jaga panjang bukan hanya ketika membentuk suatu komunitas atau COP itu sekali bentuk, tapi nggak ada adaptasinya itu itu bullshit kayak gitu istilahnya. Jadi emang harus didesain untuk berevolusi dalam jangka panjang mengikuti apa yang terjadi di luar sana. Lalu yang kedua berkaitan dengan dialog antara dari sudut pandang internal komunitas dan dari outside, dari luar komunitas. Jadi ada dialog untuk membuka apa yang perlu gitu ya. Karena kan kalau dari internal komunitas sendiri kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam itu. Makanya kita butuh pandangan dari luar itu. Apa yang perlu diselesaikan atau yang perlu dibahas di dalam komunitas itu kadang juga berasal dari luar. Lalu yang ketiga berkaitan dengan different level of participation. Nah ini nanti mungkin saya jelaskan atau saya perbagian ya langsung. Yang keempat berkaitan dengan public and private community space, focus on value, familiarity excitement, dan menciptakan ritme dalam komunitas. Singkat saya untuk ke-6 ya, ke-7 ke-7 maaf, ke-7 ke-7 prinsip itu satu persatu seperti ini penjelasannya. Berkaitan dengan design for evaluation gitu. Ketika kita mendesain atau mengembangkan suatu apa sih struktur atau skema yang pas gitu ya buat komunitas gitu, buat COP. Kita harus memahami juga COP ini itu sedang dalam tahap mana gitu. Ada stage-stage-nya sehingga kita bergeraknya dari situ. Ini ya kayak layaknya bisnis private gitu ya. Ada tahap pertama pengenalan produk gitu ya, startup, lalu mulai ada growth, ada pertumbuhan, setelah ada pertumbuhan ada scale up gitu kan, memperluas bisnisnya, jaringannya gitu, ada tahap maturity-nya, baru sustain gitu, mulai melandai. menurut McDermott tahun 2002, itu memang pergerakan atau fase dari COP itu juga bergerak seperti itu. Ada masa dimana ketika kita tahap awal gitu ya, membentuk suatu komunitas itu, inquire ini, kita ini perlu untuk tahu apa sih tujuan dari komunitas itu sendiri. Kita perlu menetapkan visi di tahap inquire ini. Visi ini diperoleh dari mana? Ya, dari tadi ada kumpulan orang-orang yang memiliki ketertarikan yang sama pada bidang yang sama, terus ayolah kita membentuk COP, tapi mau buat apa ini COP ini? Apa sih yang kita mau dari COP ini? Sasaran kita berkaitan dengan COP ini apa? Ini semua ada dalam tahap inquire. Selanjutnya masuk ke tahap desain. Di desain ini setelah kita tahu setelah kita tahu sasaran pasar kita itu visi COP-nya sendiri kita mulai membentuk desain. Kira-kira untuk segala aktivitas yang ada di dalam COP kita ini kita rangkai dalam bentuk apa? Pertemuan rutinnya itu kita sajikan dalam skema apa? Sarana berbagi informasinya itu kita sajikan dalam media apa? Terus pengelolaan manajemen pengetahannya kita bentuk dalam hal apa? Kita sajikan dalam media apa? Dan jenisnya itu kita mulai pada tahap desain ini. Setelah kita membentuk atau mendesain tahu aktivitas atau kegiatan yang akan berjalan nanti yang sudah direncarakan baru ke prototype. Di prototype ini kita mulai uji coba kecil di core COP itu. Di core member COP itu sendiri. Ketika dirasa sudah cocok baru kita launch ke publik gitu. Kita mulai mengenalkan COP kita kita mulai dari yang hasil uji coba di prototype itu kita lakukan di tanah publik yang lebih luas. Jadi untuk melihat kebermanfaatannya itu kita nilai pada saat kita launch. Dari sini kita mulai tahu apakah nanti COP ini akan berkelanjutan pertumbuhannya atau malah melanda atau malah turun seperti itu. Fase-fase inilah yang perlu diketahui dulu sama komunitas kita sedang ada pada titik mana gitu biar kita bisa tahu melangkah kemananya nanti. Lalu yang kedua berkaitan dengan open a dialogue between inside and outside perspective. di dalam COP karena adanya interaksi yang tidak hanya datang dari lingkup internal kita sendiri komunitas sendiri kita juga butuh pandangan dari luar. Bagian contoh ketika dalam suatu komunitas ada isu apa kalau misalkan COP ini sudah melekat di suatu organisasi itu sedang butuh ada isu tentang apa kalau di komunitas data analitik itu misalkan kami perkembangan MOVDAC ini saya rasa juga tepat saat memanfaatkan momentum adanya isu strategis berkaitan dengan data berkaitan dengan data analitik maupun berkaitan dengan isu KemenQ1 nah dari sini kita bergerak ada dua isu utama itu kita membentuk COP dengan landasan itu untuk mencapai istilahnya mengimplementasikan strategi Kementerian Keuangan tentang data analitik maupun untuk mengumpulkan para praktisi dari semua unit asulan satu agar bisa berkumpul dalam satu wadah saling berbagi pengetahuan dan informasi nah inilah yang kita dapatkan dari perspektif luar itu yang coba kita masukkan ke COP itu biar kita bisa tahu apa yang perlu kita lakukan ke depannya lalu yang berikutnya berkaitan dengan ini nah ini menarik juga karena ketika membaca ini benar di kami sendiri pun ada tiga level ini jadi ada core group of people yang orang-orang yang beneran menjadi motor penggeraknya komunitas bahan bakarnya itu dari ini bahan bakarnya itu gak pernah habis meskipun di dalam core itu mungkin ada satu yang mulai letuh tapi masih diisi oleh beberapa member core yang lain makanya secara keseluruhan ini yang menjadi motor penggerak utama COP lalu ada yang namanya active group active group ini orang-orang yang terlibat dalam diskusi interaksi sharing informasi terus menjelaskan ini aku punya menemuin sesuatu yang baru ini bisa dipraktekan di kantor ini orang-orang yang active group mereka ketemunya dalam meeting regularly istilahnya dalam pertemuan rutin itu jarang-jarang sebenarnya tapi mereka active di dalam forum yang ketiga ini ada yang namanya very fatal group jadi orang-orang yang berdiri ada di pinggiran komunitas istilahnya mereka itu jadi kayak pengamat pasif mereka terlibat di organisasi tapi terlibat di COP tapi hanya sebagai pengamat kayak kita lagi duduk di cafe kita cuma ngeliatin aja itu aktivitas di taman di luar tapi bukan berarti ketika peripheral group ini ada di pinggiran dari komunitas bukan berarti mereka akan berada di posisi itu terus karena ketika dalam suatu titik ketika ada pembahasan dari core group atau active group yang ternyata meningkatkan minat berkaitan dengan apa yang sedang dikerjakan oleh peripheral group ini dia akan shifting dia akan mulai masuk ke grup yang aktif nah inilah mulai ada pergerakan di titul dan bahkan meskipun mereka gak menjadi grup yang aktif mereka tuh akan tahu istilahnya tuh ketika mereka keluar dari komunitas ada sesuatu yang dibawa dari komunitas sebelumnya yang dia amati karena kadang di kami ada yang tiba-tiba ngontak komunitas mas tolong minta bantuan ini ternyata dia itu mengikuti isu yang terjadi di komunitas makanya dia berani untuk ngontak komunitas itu untuk mengisi kegiatan terbentuk lalu berkaitan dengan berkaitan dengan public and private community space nah ini maksudnya prinsip interaksi tadi tuh meskipun COP itu ada di dalam suatu forum yang forum besar tapi di dalam forum besar itu juga perlu ada private space jadi perlu ada sekelompok kelompok-kelompok kecil juga yang mempunyai pembahasan tertentu mereka gak harus membahas sesuatu di rata yang public tapi mereka bisa mulai mengerucut pada suatu tema atau pada suatu kasus tertentu itu mereka membentuk private community-nya sendiri itu gak masalah karena ini tetap masih dalam koridor COP yang menjadi domain utamanya lalu berfokus pada value karena ini memang yang menjadi landasan ya tadi arah dari community of practice ini apa ini value ini menjadi community life karena komunitas ini kan sifatnya voluntary suka rela jadi saya tergerak kami tergerak untuk mengaktifkan komunitas ini itu karena memang ada sesuatu yang ingin kami sampaikan keluar agar ada sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain itu value yang kami bawa terus gitu biar gak ada apa ya biar bahan bakarnya tetap ada yang berikutnya berkaitan dengan mengkombinasikan kedekatan dan excitement ini masih tadi berkaitan dengan interaksi ketika ada suatu topik tertentu oh ini ada praktek baru ada isu terbaru inilah muncul combine excitement disitu dari situ akan memunculkan engagement antar member mereka jadi kayak hubungannya itu makin dekat karena kalau saya sendiri di komunitas data analik itu sebenarnya gak pernah ketemu secara fisik hubungan kami itu lebih banyak dalam forum online whatsapp zoom tapi karena kami sering berinteraksi gak pernah ketemu langsung ini ada menjadi kami jadi familiar satu sama lain lalu yang terakhir berkaitan dengan ritme dari komunitas karena ini sifatnya komunitas ini kita tujukan untuk jangka panjang ibarat musik itu kalau musiknya tiba-tiba berhenti gak ada ritmenya akan mati tapi komunitas ini gimana cara menjaga ritmenya biar ada terus suaranya suara musiknya terdengar terus kita harus memberikan atau memfasilitasi menyediakan aktivitas di dalam komunitas itu kita mulai dengan mungkin pertemuan rutin mungkin pada suatu menjadwalkan atau mengagendakan pertemuan fisik kita ngomong ngalor ngidol istilahnya silahkan kita juga perlu menyediakan website atau ada media lain untuk komunikasi melalui public space atau private space yang penting harus ada terus ritme dari komunitas itu nah berkaitan dengan COP di kementerian gimana pengaturannya tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa secara formal di kementerian keuangan COP itu pedomanya diatur oleh BBPK melalui peraturan kepala BBPK nomor 8 tahun 2021 pada intinya ada 4 hal yang perlu dilakukan dalam pengelolaan COP agar COP yang sudah terbentuk sebelumnya komunitas yang sudah terbentuk sebelumnya di kementerian keuangan bisa diformalkan pertama berkaitan dengan pembentukan COP tadi berkaitan dengan domainnya apa sih fokus yang menjadi fokus bidang pekerjaan di COP itu apakah berkaitan dengan keuangan negara pengembangan kompetensi dan kebutuhan organisasi ini yang diatur di situ berangkat dari situ minimal ada domain yang menjadi fokus dulu karena namanya praktis harus ada hal pekerjaan yang berkaitan dengan keuangan negara atau pengembangan kompetensi atau kebutuhan organisasi yang kedua berkaitan dengan keanggotaan ada ulcur chair praktisi ahli praktisi ini member-member di dalam COP itu sendiri chair ini pihak yang bertanggung jawab terhadap COP dan ada ahli yang suatu saat mungkin diundang atau dilibatkan dalam forum COP durasi bisa terbatas bisa tak terbatas tergantung kebutuhan dari COP lalu berkaitan dengan pendaftaran COP nah ini cara memformalkan COP di Kementerian Keuangan adalah melalui software KMS jadi kita mendaftarkan COP kita di KMS di Kementerian Keuangan apa apa keuntungannya mendapatkan COP kita di Kementerian Keuangan kita akan mendapatkan support secara penuh dari organisasi dari Kementerian Keuangan mungkin di sini juga melalui BPPK itu sendiri yang selaku pengelola pengelola pengembangan SPM keuntungan yang pertama yang bisa kita peroleh adalah berkaitan dengan pendanaan misalnya COP mengadakan suatu kegiatan butuh narasumber atau butuh ahli yang diundang di situ disebutkan bisa difasilitasi dalam bentuk pendanaan ada supportnya dukungan sumber daya manusia dan sartras ini misalnya kegiatannya dilaksanakan melalui Zoom meeting nanti bisa difasilitasi oleh organisasi kita lalu setiap kegiatan yang kita lakukan ketika sudah kita dokumentasikan atau kita susun laporannya ini bisa diakui sebagai pembelajaran kita dalam sehari bisa diakui dalam dua jam lat pelatihan karena kita sebagai ASN ada kewajiban kalau tidak salah 24 jam lat per tahun yang harus kita penuhi untuk pengembangan kompetensi kita COP ternyata dari COP sudah ada pendomannya bahwa bisa diakui sebagai kegiatannya 2 jam per hari jadi kita tanpa ikut pelatihan atau apa asal terlibat dalam COP dan kegiatan yang sudah didaftarkan tadi bisa diakui lalu penyelenggaran COP ada peluncurannya kegiatan ada tahap pendokumentasi pengetahuannya dan yang terakhir berkaitan dengan monitoring dan evaluasi COP monitoring ini terhadap COP yang belum terdaftar ya contohnya ini movdak dalam hal ini jadi kami ini mungkin seharusnya sudah masuk ke monitoring BBBK atau Pusiklut terkait berkaitan dengan data analitik ternyata ada COP yang sudah berjalan di kemudian keuangan evaluasi ini adalah COP yang sudah terdaftar jadi perlu dievaluasi apakah COP itu masih ada atau enggak nah yang terakhir dari saya sebagai penutup slide dan pembahasan ini ini yang bisa jadi diskusi juga mungkin kedepannya work next apakah COP bisa naik kelas maksudnya naik kelas ini apakah COP bisa menjadi core di dalam sistem atau di dalam organisasi bisnis kita karena tadi sifatnya komunitas adalah social learning atau learning from other dan dia juga merupakan bagian dari skema pembelajaran yang 70-20-10 nah kira-kira gimana sih cara peralihan jika memang bisa dirangkaikan skema 10-20-70 ini gimana antar skema ini bisa saling terhubung secara seamless secara halus gimana biar peralihan misalkan saat saya saat saya pengen ikut pelatihan tentang data analitik paling enggak sebagai syarat untuk pelatihan kamu coba deh ikut beberapa kegiatan di COP itu baru bisa mengikuti pelatihannya lebih lanjut misalkan seperti itu atau ketika di COP ini orang-orang yang aktif di dalam COP itu sendiri di core-nya maupun saling berbaginya itu aktif sekali orang-orang yang ada di dalam itu bisa diberi kesempatan untuk misalkan internship atau coba tukar pegawai maksudnya kayak kita belajar di tempat lain di swasta misalkan tapi mereka punya kewajiban ketika mereka internship di luar misalkan selama 3 bulan ketika kembali juga harus membagi pengetahuannya lagi di organisasi itu apakah bisa peralihan antar skema itu bisa diatur sedemikian rupa sehingga lebih nggak kerasa saya ini sekarang lagi ikut pelatihannya saya dilibatkan di COP nggak tahu kalau dia nggak nyadar kalau sebenarnya sudah masuk ke skema 20%-nya kayak gitu oke mungkin itu sesaja pengantar sekilas dari saya berkaitan dengan komunitas nah mengenai praktek pentingnya gitu ya nanti akan dilanjutkan oleh praktek dan implementasinya berkaitan dengan NOFDAC itu akan disampaikan oleh saudara Mas Reza gitu ya karena beliau ini yang menjadi inisiator awal maupun yang tim pertama yang menggerakkan untuk membentuk COP Ministry of Finance Data Analytic ini jadi sudah tahu lah perjalanan panjangnya mulai dari pembentukan hingga saat ini demikian yang bisa saya sampaikan semoga bisa menjadi pemahaman yang baik bagi kita dan bermanfaat saya kembalikan ke Mas Reza selaku moderator silahkan siap terima kasih Mas Rahmat atas sharing yang luar biasa dan mungkin tadi beberapa adalah terkait COP ya Mas nah jadi untuk MOFDAC ini sendiri apakah klasifikasinya di Kemenco sudah COP atau masih COI Mas kalau secara prinsip atau teori kami sudah jadi COP Mas karena sudah memenuhi tiga karakteristik dari COP itu cuman sifatnya belum formal di Kemencoan Keuangan oke berarti tinggal menunggu formalnya Mas siap pengajuannya Mas siap dan mungkin kita terima kasih Mas Rahmat kita lanjut dulu sebelum sesi diskusi adalah kita lanjut ke narasumber kedua yaitu Mas Reza Rizki Pratama halo Mas Reza halo Mas Reza juga jadi aneh ya Mas ya Mas Reza mungkin kita baca kita tampilkan dulu CV Mas Reza Rizki Pratama baik Mas Reza Rizki Pratama merupakan auditor pertama di Inspektorat 7 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Mas Reza ini merupakan tim audit TIK sebelumnya Mas Reza lulus dari D4 akuntansi di PKN STAN dan juga Mas Reza ini sudah pernah menerima beberapa penghargaan yang tentunya sudah sangat banyak ya Mas ada top 10 finalists ini data hackathon BPK ya Mas tahun 2021 kemudian ada juga Ministerial Scholarship Award 2021 2021 ini untuk BASISWA S2 kah Mas iya Mas selamat Mas mantap kemudian ada juga Certified Information System Auditor dari ISAKA ini ini dan kemudian ada juga Certified Ethical Hacker ini Ethical Hacker ini maksudnya gimana Mas jadi itu sertifikasi untuk di bidang keamanan informasi oke tapi beretis begitu ya Mas kira-kira ya Mas ya baik dan aktivitas lainnya di luar kerja sehari-hari yaitu sebagai Event and Membership Manager di Movedek Kemenkeo dari tahun 2020 dan mungkin ini nanti akan lebih diceritakan oleh Mas Reza kemudian Mas Reza juga ternyata merupakan dosen tidak tetap di PKN STAN ini mengajar terkait IT dan juga audit sepertinya Mas baik selanjutnya kami persilahkan kepada Mas Reza layar dan monitor untuk memaparkan materinya silahkan Mas Reza oke baik terima kasih Mas Reza atas kesempatannya izin saya screen Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang Bapak Ibu sekalian Sobat pemelajar jadi hari ini saya akan menceritakan lebih banyak bercerita tentang bagaimana Minister of Finance Data Analytics Komuniti atau Mokdat ikut membantu pengembangan data analytics di Kementerian Keuangan mungkin sebelumnya kita semua sudah tahu bahwa sekarang semua orang itu ngomongin data data ada di mana-mana semua orang berpikir bahwa penggunaan data ini akan meningkatkan kemampuan organisasi dalam menjalankan proses bisnisnya jadi simpelnya sekarang itu kita berada pada sebuah ombak data analytics dan kita masuk ke situ naik ke dalam ombaknya dan kita mencoba mengimplementiskan data analytics sebelumnya saya menceritakan dulu bagaimana pertama kali Mokdat terbentuk jadi Mokdat terbentuk awalnya dari kompetisi data analytics di Kementerian Keuangan di tahun 2020 kebetulan waktu itu saya salah satu panitianya kita berpikir bahwa sepertinya bagus kalau misalnya kita buat sebuah kompetisi data analytics di Kementerian Keuangan siapa tahu banyak ide-ide baru tentang data dan kita jadikan lombanya kompetisi data analytics di Hori dan saya sebagai panitianya sebenarnya merasa heran gitu ternyata orang yang menyukai data analytics dan punya proyek itu sebegitu banyaknya di Kementerian Keuangan jadi waktu saya bikin lomba dan teman-teman itu rasa wah ini pesertanya gak akan banyak nih lombanya terlalu spesifik serius dan ternyata surprisingly yang ikut itu lebih dari 50 orang kita tergabung dalam sebuah whatsapp grup peserta waktu itu dan ternyata dari lomba itu banyak hal yang didapat yang pertama ternyata pimpinan itu aware akan data analytics ini sampai pemenang dari kompetisi itu mendapatkan audiensi langsung dengan Ibu Menteri Keuangan kemudian waktu grup mau dibubarkan kita berpikir gimana kalau kita jadi komunitas aja nih biar kita bisa saling belajar dan nantinya bisa meningkatkan awareness di lingkungan kita masing-masing karena waktu itu kita secara kolektif berpikir bahwa kita belajar data analytics itu sendiri-sendiri dan itu sangat susah saya sendiri pribadi ikut online course dan kalau bingung yaudah saya hadapin sendiri tapi begitu ketemu teman-teman itu saya punya rekan-rekan yang ketika saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan berikutnya waktu belajar itu ada orang-orang yang men-support secara umum dari kompetisi itu kita mengadakan pertemuan perdana disitu terlihat orang-orang saya apresiasi sekali pengurus pertama yang terbentuk itu berkumpul dan akhirnya kita official launching di acara BTPK juga di acara kopi hitam disini juga kita meminta support dari Bapak Sudarto CIO untuk menjadi pembina kita nah dari tahun 2020 kita sudah growing sampai sekarang lebih dari 600 member yang terdaftar sebagai member MOFDAB di luar itu pasti lebih banyak lagi orang yang biasanya join untuk ikut keras kita dan kami sendiri ingin menjadi komunitas data analytics di organisasi sektor bubuk terbaik di Indonesia bahkan kalau bisa kita sebut terbaik se-Mars kita bakal sebut menjadi komunitas data analytics di organisasi sektor bubuk terbaik dan di dalam organisasi kami memiliki tujuan tujuan utama kami adalah sebenarnya kita ingin membangun ikut membangun budaya data terutama di Kementerian Keuangan karena dari obrolan-obrolan kami kami merasa bahwa data analytics itu kalau kata teman saya bilang data analytics itu seperti hantu semua orang ngomongin tapi katanya-katanya aja gak semuanya ngerti apa itu bentuknya nah kita di komunitas berusaha gimana sih hantu yang katanya mistis itu bisa dimengerti sama orang-orang yang mungkin pengen belajar tapi gak tahu dari mana jadi kita ibaratnya kayaknya jadi wadah jadi kalau misalnya penggiat data itu di Kementerian Keuangan khususnya terlepas dari unit kerja masing-masing kita mau menghilangkan sekat itu untuk kita bisa belajar bareng tentang data analytics terutama yang bisa menciptakan impact di polisi Kementerian Keuangan karena biasanya kami sadar bahwa kalau misalnya kami terlalu serius mengikuti sekat banyak hal yang tidak bisa lancar misalnya dari kalau tidak ada mofdak saya tidak bisa ketemu rekan-rekan dari S01 lain bahkan saya tidak tahu S01 lain itu punya data apa bisa jadi data yang bisa diolah di unit satu dan unit lain itu bisa dikolaborasikan menjadi sebuah proyek data yang luar biasa menarik kita juga ingin menjadi mitra pengembangan data analytics di Kementerian Keuangan memfasilitasi kegiatan terkait data dan goals utama kita turut membangun data culture di Kementerian Keuangan nah dari 2020 sampai sekarang kami berusaha menciptakan dialog dari perspektif kami sendiri jadi tadi yang dikitakan Mas Rahmat terus Wandi kita berdialog kita menanyakan kepada member apa sih yang dibutuhkan terus kita juga bertemu dengan stakeholder kami misalnya unit-unit di Kementerian Keuangan misalnya terutama CTO dan Pus Dekat Keuangan Umum dan dari situlah kita tahu kebutuhan apa sih yang bisa kita bantu dalam menciptakan budaya data yang pertama kita punya kelas data ini memfasilitasi pemula di bidang data analytics ini Mas Rahmat ini yang sangat membantu sekali sebagai orang yang menginisiasi kurikulumnya jadi kita buat kelas data selama ini sudah berjalan kelas data yang Python yang R dan akan berlangsung ini Excel kami harap dari kelas-kelas data yang kami berikan kepada pabrik itu orang bisa tahu kira-kira guidance dari mana sih kita mau belajar data analytics nah selain itu juga kita ingin mendorong peningkatan kemampuan dan pengetahuan anggota itu melalui sharing session misalnya kemarin kita menghadirkan Ismail Fahni dari Drotnum Prid atau yang dari teman-teman kita yang sedang belajar di luar negeri atau dari dosen yang sedang mengajar di luar negeri untuk kira-kira memberikan insight apa sih tentang data analytics itu tidak selalu teknis tapi lebih kepada apa sih yang bisa dilakukan dan mindset apa yang diperlukan nah untuk media edukasi kita menggunakan akun social media ada YouTube dan Instagram utamanya di YouTube ini kelas-kelas kita yang sebelumnya itu kita upload jadi kalau akar-karni sekalian pengen saya pengen coba nih belajar dari mana sih mungkin bisa langsung ke YouTube kita youtube.com slash lockdown terus juga kami ingin menjebakani proyek data native di lintas unit melalui proyek pertama salah satu yang sudah berjalan tentang social media analysis yang sedang kita bangun itu sebuah proyek pro bono dari anggota kita yang terdiri dari orang lintas S1 dan dari situ kami mencoba membuat proyek yang kira-kira bisa berguna bagi kementerian dan disitu juga ajang sarana belajar dari kelas-kelas data yang sudah kita coba dosering session kita coba terapkan untuk proyek yang sifatnya tidak mengikat di pekerjaan tapi karena hobi dan karena kesenangan proyek itu sudah dijalankan dan sebagai sarana untuk melakukan edukasi juga kami membantu menyusun materi dan menjadi pengajar dalam dikelas terkait data analitik yang diadakan BPPK dan Kementerian Kominfo salah satunya Mas Rahmat kemarin menyusun materi e-learning untuk Kominfo ini session kami dari sebelum subuhnya ada yang tentang introduction ke Python terus bagaimana kita melakukan exploratory data analitik bagaimana kita text mining bahkan kita juga mencoba memberikan sharing-sharing yang di luar data analitik tapi teknologi secara umum misalnya kita pernah buat sharing-sharing terkait dengan IoT dan Roblox atau yang biasanya terkenalnya dengan Metaverse jadi kita berusaha engage dengan sebanyak mungkin orang agar orang itu bisa aware terhadap data dan nantinya bisa di-ring back to community sebagai nanti bisa sebagai pengurus bisa sebagai pengajar bisa sebagai pengisi sharing session jadi kami harap dengan apa yang kita buat ini tumbuh talenta-talenta baru di bidang data yang nantinya bisa menggantikan orang-orang yang sekarang ada sebagai core teamnya Movedak ini ini kalau dilihat di awal-awal Movedak berdiri itu yang ngisi sharing session bukannya itu-itu aja tapi kalau kita scrolling naik-naik di e-game Movedak mulai bervariasi kita ingin di kedepan dengan banyaknya talenta-talenta baru semakin banyak orang yang mau sharing di kita sehingga kelas-kelas yang kita bakal berikan itu semakin impactful misalnya kita bisa berikan kelas-kelas yang sifatnya itu khusus di tema-tema tertentu nah untuk internal member sendiri jadi community space kita lebih banyak menggunakan discord untuk kita diskusi nah ini tampilan discordnya mungkin bisa dilihat jadi banyak hal yang bisa kita diskusikan disitu gak terlalu tentang data analytics kadang hal-hal receh lainnya gitu misalnya pengen ikutan hackathon gak punya teman gitu yaudah kita buka diskusi di discord siapa nih mau jadi team dan nantinya ke depan kita ingin punya learning platform data analytics sendiri di website kita website ID ini masih dalam penyusunan kita belum buat dan kita belum launching nah semua itu tidak bisa terjadi kalau misalnya kita sebagai komunitas itu jalan sendiri dan sebagai komunitas di Kementerian Keuangan kita kita beruntung gitu mendapatkan banyak dukungan dan support sehingga kita punya sinergi dengan nembaga di Kementerian Keuangan yang membidani data analytics ini ini salah duanya adalah Central Transformation Office dan Pusdiklet Keuangan Umum bahkan salah satu member kami bilang bahwa wah ini Sobat Busku nih gara-gara sering banget diajak Busku untuk kajar data analytics itu jokes internal kami jadi untuk sinergi ini dimulai di tahun 2021 waktu itu kami diminta join untuk ikut berpartisipasi dalam bootcamp data analytics di bootcamp satu bootcamp dua waktu kick off project data analytics kemudian member kami yang sudah mempunyai pengalaman di bidang data atau memang khusus lulusan data analytics untuk masternya itu melakukan coaching clinic terhadap projek-projek DA yang di bootcamp ini sekaligus projek yang menjadi inisiatif strategis di Kementerian Keuangan dan akhirnya projek tersebut dilakukan showcase atau dipresentasikan ini sekilas membagian perannya nah selain dari diklet bootcamp data analytics ini kita juga sudah dari tahun 2020 sudah mantuin lebih dari 10 distant learning dan podcast tentang data analytics misalnya PJJ data analytics data analytics spesialis misalnya PJJ data data decision making terus digital and kominfo ada member kita yang mengajar di sana juga juga membantu podcast data analytics di CTO jadi ternyata dari komunitas itu member-member kami itu punya jalan yang membukakan jalan bagi member-member kami juga untuk lebih berkontribusi bagi Kementerian Keuangan nah untuk inisiatif strategis sendiri ini beberapa projek di tahun 2021 yang tadinya setiap orang yang mengerjakan projek ini diikutkan bootcamp dan member Mokdak di-assign sebagai coach untuk projek-projek ini di sebagian besar projek kemudian juga dengan CTO kami menjadi official partner juga waktu hackathon Kementerian Keuangan ini hackathon untuk seluruh Kementerian Lembaga untuk ASN disini kami membantu dalam menyusun kami membantu dalam menyusun case kemudian memberikan kelas data di menggunakan python terus juga terakhir ada kompetisi data story telling Kementerian Keuangan pada Hori 75 itu juga atas kerjasama antara Mokdad dan Panitia Hori Nah memang dari semua itu yang paling menurut saya paling challenging itu bagaimana kita tetap bisa membuat komunitas yang notabene itu gak dibayar loh kita di komunitas itu berjalan dan ini saya memberikan apresiasi dan saya salut kepada rekan-rekan saya di Mokdad yang tidak lelah untuk mengambil bagian lebih di luar pekerjaan untuk melakukan kerjaan-pekerjaan ini mungkin itu salah satu hal yang saya belajar banyak ketika saya join di Mokdad itu kita sering rapat di luar jam kerja untuk ya ini untuk kita bagaimana kita bisa melakukan hal yang lebih bagaimana kita belajar terus bagaimana kita mengerjakan projek dan saya sangat salut dengan beberapa member terutama bisa mengerjakan projek-projek yang menurut saya pribadi itu bisa jadi cukup tinggi tapi karena memang suka dan banyak support kita lakukan dengan senang hati nah itu dari sinergi yang dilakukan Mokdad dengan lembaga dan apa yang telah dilakukan Mokdad selama ini nah kira-kira apa sih yang akan kita lakukan ke depan ke depan terutama di April ini kita akan ada seri kelas data lagi ini kita kalau kemarin kita pakai Python pakai R kita mau lebih mengajak lagi orang yang pengen benar belajar data kita mulai dari Excel karena kami merasa bahwa R Python mungkin Orange itu gak semuanya orang bisa dan mau tapi kalau Excel itu semua orang pasti pakai dan kami berusaha coba gimana sih kita melakukan data nanti dari Excel kami berharap kalau misalnya sudah Excel-nya sudah advance gitu dan mungkin kebutuhan lain baru belajar yang lebih advance lagi tapi minimal dengan tahu Excel ibaratnya 80% pekerjaan kita tentang data itu bisa selesai mungkin pakai Excel dan di seri Ramadan juga kita akan buat kompetisi data analytics di Kaggle itu sebuah platform untuk kompetisi data analytics jadi buat rekan-rekan kalau misalnya ngabuburit dingin mau ngapain mending ikut kompetisi kami ini akan kami launching segera nah terus di selain itu juga kami akan tetap ada class data seri section kemudian kami akan ada kompetisi tentang data visualisasi yang akan diumumkan segera juga dan event-event lain yang tak kalah manatik dari Mohtar jadi ini event-event yang akan kita lakukan dan mungkin rekan-rekan mungkin banyak yang bertanya gimana sih saya mau join nah mungkin yang paling bisa untuk meng-connect dengan kami itu menggunakan social media jadi kami aktif di Instagram Instagram kami itu sangat aktif sekali thanks to tim PR kemudian di Youtube jadi tolong di like dan subscribe biar kita bisa naruh ads disitu enggak bercanda kemudian ada di GitHub dan website dan kalau misalnya mau join di SID member Mohtar jadi itu saja yang bisa saya sampaikan mungkin terakhir dari membangun Mohtar dari awal membuat kompetisi sampai sekarang saya belajar yang paling saya belajar itu satu hal kita kalau membuat sesuatu kadang enggak perlu hal yang besar dari hal yang kecil sesimpel bikin kompetisi random tentang data analitik itu ternyata bisa memberikan efek bola salju yang besar bagi organisasi jadi mungkin bagi rekan-rekan sekalian yang punya interes tertentu enggak cuma di bidang data bisa coba untuk berkolaborasi dengan rekan yang lain mungkin dari kolaborasi itu banyak hal yang bisa dilakukan bahkan saya sendiri pribadi tidak menyangka bahwa Mohdak bisa berumur dua tahun dan selama dua tahun itu juga beberapa achievement yang sudah kami raih ini achievement member member kami di beberapa hackathon ini beberapa member kami ini ketemunya di Mohdak juga jadi siapa aja yang mau belajar kami sangat welcome untuk join dan kami juga sangat welcome apabila ingin ditanyain bagaimana cara membuat komunitas at least sampai dua tahun ini lah saya enggak tahu Mohdak bakal berumur berapa lama tapi saya berharap dapat terus berkembang menjadi komunitas data analytics terbaik di Indonesia atau kalau perlu di Mars berikut dari saya mungkin saya serahkan ke Mas Reza siap terima kasih Mas Reza luar biasa ini Mas dan mungkin nanti sebelum kita lanjut ke diskusi kita akan ada iklan dulu namun sebelumnya Mas Reza berarti untuk untuk join ke Mohdak ini bisa langsung ke link yang tadi ya Mas ya ya Mas di link yang tadi atau kalau misalnya linknya linknya ada di Bahan Papah atau ke Instagramnya movdak at movdak disitu ada linknya juga siap terima kasih Mas Reza so buat pembelajar demikianlah tadi paparan dari Mas Rahmat Rusvandi dan Mas Reza Rizky Pratama dari Movdak Community Kemenkyo dan sebelumnya sebelum kita masuk ke sesi diskusi kita akan menyaksikan dahulu beberapa pariwara non-komersial dari BPPK The Maestro saksikan di Youtube Pusiklat Anggaran dan Perbendaraan Baik Sobat Pemlajar kita masuk ke sesi diskusi dan disini kami persilahkan kepada Sobat Pemlajar untuk bertanya ataupun berdiskusi kepada narasumber bisa menggunakan fitur Resen pada aplikasi Zoom Meeting ataupun menggunakan fitur Chat dan juga Slido yang telah dibagikan melalui link Link 3 garis miring lokal kemenkyo Baik kami persilahkan kepada Sobat Pemlajar mungkin ada yang ingin bertanya langsung kepada narasumber silakan menggunakan fitur Resen yang ada di aplikasi Zoom Meetings dan mungkin sambil menunggu jika ada pertanyaan dari Slido mungkin akan menunggu panitia sesaat berarti Mas Rahmat Mas Reza saat ini oke ini sudah ada Mas Yudo Bintoro yap langsung kami persilahkan kepada Mas Bapak Yudo Bintoro Sandi untuk bertanya kepada narasumber kita baik terima kasih sebelumnya Mas Reza apakah suara saya terdengar jelas terdengar jelas oke terima kasih sebelumnya mungkin saya mau tanya kedua narasumber Mas Rahmat dan juga Mas Reza dari Mofdak terkait dengan kompetensi data analytics ini kayaknya di Kemenkyo lagi gembar-gembornya terutama untuk di S1 saya sendiri di DGPB kebetulan saya sekarang kerjanya di kantor wilayah dan terkait tugas-tugas kami sekarang itu banyak sekali yang sebenarnya kaitannya itu benar-benar butuh tentang kompetensi data analytics ini cuman kebetulan saya baru selesai tugas belajar dan baru masuk dan baru bekerja untuk saya sendiri pengalaman saya sendiri saya mengalami kesulitan sebenarnya dengan pekerjaan pekerjaan saya yang sekarang karena background saya mungkin yang tidak terlalu expert dalam bidang data analytics mungkin menurut Mas Rahmat Ruspandi dan juga Mas Reza untuk yang benar-benar pemula baru seperti saya ini metode yang efektif untuk saya belajar itu apakah ikut COP ataukah ikut kelas-kelas yang yang sudah yang sudah kayak kelas-kelas short course atau gimana supaya saya itu pahamnya mulai dari yang level yang basic banget sampai akhirnya nanti jadi expert gitu Mas mungkin bisa dibagikan tips dan triknya kira-kira awalnya saya ini harus gimana gitu terima kasih Mas Reza dan Mas Rahmat terima kasih Mas Widho mungkin langsung di-iap saja Mas Rahmat dan Reza sebelumnya Mas Widho dari Kanwil Jirjen Perbendaran dimana Mas? Provinsi Sumatera Selatan Mas Reza baik mungkin saya dulu yang menjawab ya kalau kompetensi terkait data sendiri terutama untuk data analytics menurut saya pribadi dasarnya itu di paling utamanya itu tentang pengetahuan terhadap proses bisnis yang akan dianalisis kedua baru tentang statistik dan terakhir kemampuan untuk melakukan teknik data analyticsnya dan mungkin kalau misalnya memang benar-benar mulai dari awal menurut saya bisa ada buku yang kalau buku yang untuk mula saya sukanya sih waktu itu baca data science for business saya lupa yang bikin siapa ini bukunya data science for business itu itu banyak bercerita tentang bagaimana sih penerapan data analytics di organisasi nah dari situ biasanya kita bisa kebayang nih dari pekerjaan kita itu apa saja yang bisa dilakukan data analytics nah untuk tekniknya sendiri ada dua pendekatan biasanya kita bisa mulai dari dasar dulu mulai dari dasar kita bisa ikut soft course atau ikut kelas data atau kita approachnya ada yang beda ada yang lebih nyaman dengan kita sudah punya case di kantor kita atau di mana terus kita berusaha selesaikan itu dengan data terus dari situ kita bisa tahu kira-kira apa yang diputuhkan tapi kalau misalnya memang belum tahu apa yang akan dilakukan menurut saya paling nyaman menurut saya pribadi untuk bisa ikut kelas-kelas terutama yang dari pemula dulu jadi kita belajarnya pakai data-data dummy dulu dari situ at least kita bisa tahu oh untuk data seperti ini bisa dilakukan analysis seperti ini nanti dari situ kita semakin tahu kira-kira yang memang benar-benar kita butuhkan yang mana karena teknis untuk melakukan data analytics itu sangat luas dan semuanya tergantung kepada case yang akan dikerjakan mungkin dari mas Ramad sebagai tim edukasi ini lebih paham terima kasih saya izin langsung melanjutkan jawabannya mas jujur nih mas kalau dari saya sendiri saya ini termasuk golongan pemula mungkin 11-12 sama mas Yudho di tahun 2020 saya memulai ikut PGG data analytics di pusiklat keuangan umum benar-benar masuk kayak apa ini saya baru tahu tentang titan itu di situ terus statistik ada model-model matematika sudah beneran pusing nggak tahu ini apa tujuannya untuk apa tapi di awal itu memang terima-terima dulu aja nah ketika tahu saya join di komunitas itu di komunitas Movedag ini saya jadi mulai bisa merangkai oh ternyata ini python ini hanya tools matematika atau statistik ini hanya bisa dipakai seperlunya aja konsep dasarnya aja pun kalau kita tahu nggak masalah jadi benar kata matreja tadi saran saya juga kalau bisa langsung aja nyemplung di ikut kursenya aja dulu jadi kalau memang bisa mengusulkan ke busiklat KU jadi beserta ikut aja jadi Mas Yudho nanti bisa tahu gambarannya data analitik itu tentang apa nanti ketika sudah tahu dan beneran bingung mau ngapain ini sebenarnya apa hubungannya apa nah komunitas ini lah tempatnya untuk saling nanya itu karena kami jujur yang terlibat di dalam komunitas ini pun bahkan saya sendiri sebagai pengurus itu kalah ekspert dibandingkan pengurus yang lain tapi karena saya sering dapat eksposur dari obrolan di grup jadi tahu ini itu tentang ini ini saya sebenarnya kalau dari aktivitas itu juga golongan pinggir sebagai pengamat tapi ketika saya diteribat dapat eksposur terus ada permasalahan yang sama tentang itu saya jadi tahu mau kemana apa yang perlu saya cari informasinya jadi benar mas jadi ikut aja pelatihannya dulu nanti bisa nyambung ke komunitas apa yang perlu dipertanyakan itu aja mas dari saya terima kasih siap terima kasih mas Reza dan mas Rahmat atas ini sarannya baik terima kasih mas Yudo apakah sudah cukup mas jawabannya sudah cukup menjawab sudah puas sudah sudah cukup mas Reza terima kasih mas Yudo baik dan selanjutnya mungkin tadi bagi sobat pembelajar yang masih ragu gimana sih cara joinnya langsung aja tadi ada link yang sudah disediakan kemudian bagaimana memulainya misalnya aduh ini data analitik tentang statistik saya gak bisa statistik saya gak ahli pokoknya intinya tadi kata mas Rahmat dan mas Reza adalah langsung terjun memulai kursus yang ada mungkin nanti di buslet KU bisa jadi sudah ada open source open open access untuk kursus ini mungkin nanti bisa dicek apakah sudah ada atau belum mungkin selanjutnya kami persilahkan kepada penanyaan berikutnya yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita pada siang hari ini kami persilahkan baik nampaknya belum ada sambil kita menunggu dari pertanyaan yang ada dari Panitia di slide mungkin bisa ditampilkan dan mas Rahmat mas Reza mungkin memang sebagian orang ini ya ketika mendengar data analitik itu saya pribadi mikir ini apa sih data analitik terus kemudian gimana hubungannya sama pekerjaan saya seperti itu nah tadi saya ada melihat yang salah satu proyek yang dilaksanakan oleh mas Rahmat terkait dengan kemiripan laporan aktualisasi LATSAR ya mas ya nah ternyata itu juga terkait dengan data analitik nah itu gimana mas Rahmat ceritanya mungkin bisa diceritakan sedikit ya mas ini ini sebenarnya proyek proyek pemula juga gitu mas ya karena belajar itu menurut saya sekalian sambil action coba proyek itu bisa impactnya lebih dapet nah kebetulan di pusilat PSDM itu kan ada pelatihan wajib gitu ya bagi TPNS gitu mas ya dan kalau secara satu Indonesia gitu kesertanya itu bisa di atas ribu gitu mas nah sebagaimana kita ketahu kalau bagi TPNS itu kan kita ada wajib bikin laporan aktualisasi gitu mas ya penerapan rancangannya gitu nah terinspirasi dari turnitin gitu mas karena kan kalau turnitin kan ngecek plagiarisme kajian atau tulisan gitu mas ya nah minimal kita ingin nyoba nih bikin tools gitu ya biar biar ngecek RPA atau rancangan aktualisasi antar peserta ini ada kemiripan gak gitu nah itu hanya sebagai apa ya kayak filter awal gitu mas karena untuk ngecek plagiarisme di rancangan aktualisasi tetap harus dicek secara subjektif gitu kan karena kan bisa aja memang mirip tapi ternyata objek atau lokusnya itu ya objek aktualisasinya beda itu kan dianggap bukan plagiat juga gitu nah karena memang sebagai TPNS itu integritas lah yang paling dinilai gitu mas ya paling poin penting utama dari TPNS makanya cobalah itu dicobakan di situ ya itu sih mas ini hanya proyek nyoba-nyoba aja gitu sama temen saya si Git ya Sumartono itu kami dulu bareng di PSTM dan sekarang yang bersangkutan juga sudah pindah fungsional ya masih masih jalan lah mudah-mudahan masih bisa dipakai terus sampai terusnya baik terima kasih mas rahmat luar biasa ya mas memang semuanya ini berawal dari yang coba-coba ya mas ya kemudian keterusan jadi mendalami dan selanjutnya mungkin kita langsung ke slide ada pertanyaan pertama yaitu bagaimana mengemas data analytics ini agar menarik tidak hanya bagi ekspertis data tetapi juga bagi pemula maupun pegawai yang old school nah pegawai old school ini sebenarnya pegawai old school kadang ada kalau saya sendiri sih merasa saya belum ini ya belum ahli dalam data analytics ini bisa jadi mungkin golongan old school juga walaupun masih belum terlalu ini silahkan mas rahmat atau mas reza mungkin ini saya punya sedikit pengalaman tentang ini jadi pada dasarnya kalau kita melakukan sebuah perubahan kalau saya pribadi saya percaya bahwa kita gak boleh meninggalkan orang lain gitu atau no one left behind nah untuk data analytics sendiri sebenarnya gak cuma ngomongin tentang tekniknya tapi kita juga ngomongin tentang business equipment jadi di salah satu gambar ini mungkin di gambar ini kita bisa lihat bahwa salah satu yang dibutuhkan dalam melakukan data analytics adalah domain business atau business knowledge waktu pertama kali memperkenalkan data analytics di unit saya gitu memang ada orang-orang yang memang tidak tahu apa itu data analytics sedangkan yang biasanya eager untuk mencoba hal-hal ini anak-anak muda yang masih punya banyak energi lebih langsung nyemplung di bagian matematika statistik dan langsung berusaha coding untuk itu hasilnya adalah ketika kita coba presentasikan pegawai-pegawai senior itu lihat ah ternyata data analytics hasilnya gitu doang jadi dari situ saya berpikir kita gak bisa kalau misalnya kita ngajarin data analytics kita cuma teknisnya aja cuma ke anak-anak yang masih muda tapi kita juga butuh wisdom yang mungkin orang-orang yang bisa dibilang old school inilah biasanya orang-orang yang old school ini sudah punya biasanya sudah senior gitu yang saya temui ya sudah senior sudah punya pengalaman ibaratnya mereka gak perlu pakai data analytics mereka pakai intuisi aja sudah mengira-ngira nah itu yang dibutuhkan oleh rekan-rekan yang lain untuk mengolah data mungkin caranya kita juga bisa berikan use case data analytics itu bisa dipakai untuk ini loh dan bapak atau ibu misalnya kurang cocok dengan use case yang kita berikan kira-kira ada masalah apa sih dalam bisnis biasanya kalau misalnya kita sudah dapat masalah dalam bisnis yang diberikan oleh rekan-rekan yang biasanya mempunyai resistensi terhadap tekniknya misalnya sudah tidak mampu lagi atau tidak memiliki keinas untuk coding tapi bisa memberikan sedikit banyak memberikan permasalahan di proses bisnis mungkin untuk pertanyaan tadi yang bisa saya sharingkan dari pengalaman saya jadi tidak diajak bukan tidak ditemenin tapi coba diajak untuk memformulasikan domen bisnisnya begitu baik terima kasih mas Reza mungkin mas Rahmat ada yang ingin ditambahkan tidak ada sih mas saya cuma sedikit menekankan bahwa data analik itu sebenarnya kerja tim dan yang disampaikan mas Reza tadi benar biarlah anak muda ini yang mengerjakan bagian sulitnya di coding atau apanya tapi yang pengetahuan proses bisnis atau wisdomnya tadi yang berkaitan dengan domen pekerjaan itu tentu yang para bapak-bapak senior ini lebih paham ini ternyata data ini bisa nyambung dimasukin ke sini yang gak mungkin terpikirkan sama anak-anak baru yang hobinya masih ngoding tapi perlu pengetahuan yang lain juga makanya ini data science bukan kerjaan satu orang aja tapi beneran kerja tim itu aja sih mas baik terima kasih mas selamat jadi itu tadi semacam duduk bersama mungkin ya mas ya misalnya dari secara penggunaan data-datanya mungkin tim yang hobi tadi yang minatnya di data analitik kemudian sedangkan di intinya di substansi dari proses bisnisnya misalnya itu adalah dari mungkin senior-senior Bapak Ibu yang sudah lebih mendalami terkait proses bisnis di unitnya nah kita sudah ada yang resen ini silahkan Mas Ahmad Muzakir bisa diperkenalkan dirinya dan dari mana oke terima kasih dua Mas Reja ini Mas Reja dan Mas Zedizka Rizkyurata saya Ahmad Muzakir dari kantor Kementerian Agama Kebuatan Lusungaya Tengah Kelimatan Selatan saya sangat menarik Mas Reja beberapa waktu yang lalu saya itu ikut webinar oleh Balai Diklat Keuangan Palembang nah pada beberapa hari yang lalu mereka ngadain tentang optimalisasi penggunaan Excel dalam data analitik nah saya sangat interest sangat tertarik terkait hal itu dan kebetulan istilahnya community of practice ini saya merasa apalagi saya di bidang keuangan itu komunitas orang-orang yang punya satu ketertarikan dalam satu minat apalagi di ini sangat membantu karena gak jarang kami ketika ada update atau perkara baru di dalam aplikasi keuangan ini perlu istilahnya orang-orang yang ada yang lebih cepat ada yang lambat ada yang sangat lambat nah itu yang sangat-sangat diperlukan ketika orang yang cepat ini bisa membagikan apa-apa yang dia telah pelajari sebelumnya dari itu sangat-sangat sangat terbantu nah terkait data analitik saya melihat nih dan kebetulan ini materi yang bukan kaleng-kaleng ini mas Raja karena kebetulan saya ikut saya ikut sih bukan ikut saya cuma melihat itu ada revoy minikurs itu mas Raja itu kan itu biayanya kalau untuk data analitik itu hampir belasan juta loh belasan juta kalau bisa untuk mengikuti paket lengkap sama revoy itu nah jadi ketika saya hari ini habis tadi di rumah melihat oh ini mentarinya luar biasa ini bukan kaleng-kaleng ini nah mudah-mudahan ke depan saya ingin bisa ikut pertama mungkin bisa medianya bisa tadi kata Mas Raja House ikuti dulu pelatihannya course-nya habis itu baru ikut di komunitasnya karena ke depan saya yakin meskipun kita di bagian di pemerintahan artinya di organisasi pemerintahan pasti ke depan data analisis ini akan sangat diperlukan karena dari bisnis dari marketplace gak mungkin kan ujuk-ujuk istilahnya kita saat ini muncul di beranda kita sepatu muncul apa istilahnya di marketplace itu karena algoritma yang dibutuhkan itu memang berasal dari data analitik ini dan saya lihat pemerintahan ke depannya itu dari transformasi digital apa yang dibilang sama Mas Rahmat tadi itu pasti data yang analitik inilah yang akan sangat diperlukan untuk suatu organisasi bagaimana menyikapi perubahan yang akan dilakukan ke depan nanti dan saya sangat sangat antusias nih terkait data analitik apalagi insya Allah akan segera join di mob decknya teman-teman disini Mas Rahmat sama Mas Reza terima kasih terima kasih Mas Ahmad mungkin langsung aja silahkan Mas Reza atau Mas Rahmat baik Mas terima kasih ya untuk acara yang di Palembang itu memang inisiasi dari Balai Keuangan Palembang dan itu guru kami juga yang menjelaskan Pak Hekso oh benar Pak Hekso ya benar benar suhunya Hekso kebenaran keuangan rencananya ke depan Mas tadi memang yang sudah disampaikan Mas Reza Rizky Pratama kelas data yang akan kami buat nanti itu ibaratnya kami ingin mereset ulang untuk mengenalkan data analitik itu cukup dari tool sederhana yang sehari-hari sudah kita pakai melalui Excel nah inilah nanti ke depan ikutin aja Mas kalau gak salah kami rencana ingin mengadakan kelas data pertama itu minggu depan paling lama dua minggu lagi lah itu berkaitan dengan visualisasi di Excel melanjutkan atau mungkin ada beririsan sama yang diadakan oleh Palembang tapi nanti berikutnya akan ada data analitik menggunakan Excel juga di kasus yang sudah kami persiapkan jadi disini rencananya Mas selain kami memberikan pembekalan di kelas nanti akan ada pendampingan juga kami ingin melempar ke kes itu kes berkaitan dengan data analitik di Excel itu ke Discord biar ada diskusinya lebih hidup itu sih mungkin ada yang terlewat bisa ditambahkan Mas Reza Rizky juga kalau sudah Mas Rahmat yang ngomong edukasi ini sudah lengkap harusnya baik terima kasih Mas Rahmat Mas Reza dan Mas Ahmad ini saya juga sangat ini ya sebagai insan PPPK ternyata diklat kita juga sampai ke Mas Ahmad di Kalimantan ya Mas dan misalkan manfaatnya luar biasa ya Mas dan mungkin yang komunitas keuangan di instansi Mas Ahmad mungkin juga merupakan community of practice ya Mas jadi siapa tahu bisa diajukan kepada atasannya agar lebih mungkin sebagai tonggak awal bagaimana community of practice di sana di Kementerian Agama tadi Mas betul Kementerian Agama terima kasih Mas Ahmad salah-salah Mas dan mungkin selanjutnya kita kembali ke Zoom Meetings apakah Bapak Ibu Sobat Pemlajar ada yang akan berdiskusi lagi kami persilakan baik kita mungkin langsung ke Slido kembali dan di Slido ini ada pertanyaan juga sebentar kita lihat ya ini seperti tadi sudah ada dijawab ya apakah harus ahli data analytics dulu sebelum bergabung dengan MOPTEC dan bagaimana proses pendaftarannya nah ini mungkin bisa ditegaskan kembali Mas Rahmat atau Mas Reza apakah harus ahli data analytics terlebih dahulu dan bagaimana proses pendaftarannya silahkan Mas kalau harus ahli terlebih dahulu tidak Mas jadi salah satu tujuan kami adalah memasyarakatkan data analytics biar data analytics itu bukan sesuatu hal yang mistis semua orang bisa untuk melakuin itu mungkin untuk cara bergabungnya bisa ke link yang saya berikan tadi di materi yang sid slash member MOPTEC atau bisa juga langsung kalau misalnya gak mau join sebagai member follow aja instagramnya di instagram itu nanti tiap ada kelas kami akan berikan informasinya lewat instagram juga terus kalau misalnya sudah lewat kelasnya bisa lihat di youtube tapi kalau di youtube jangan lupa like dan subscribe gitu siap dari mas oke baik sobat pembelajar nah ini sudah di posting oleh mas Reza untuk join di MOVDEC bisa di s.id garis miring member garis bu MOVDEC dan jangan lupa untuk like dan subscribe video-video yang ada di youtube MOVDEC dan sobat pembelajar bisa langsung menonton videonya dan mungkin ini sebagai dasar sobat pembelajar ada yang ingin memulai untuk mempelajari data analytics ini dan selanjutnya kita masih ada satu pertanyaan sepertinya nah ini mungkin terkait komunitasnya sendiri ya mas Rahmat mas Reza bagaimana sih mempertahankan komunitas itu tetap bertahan gitu kalau tadi awalnya adalah bagaimana membangunnya gimana kemudian bagaimana mempertahankannya mungkin dari awal boleh juga sih mas gimana dulu pengalaman pertama kali pada saat membangun MOVDEC kalau pengalaman mungkin tadi sudah saya jelaskan untuk membangunnya kami dari grup WhatsApp orang-orang yang tidak pernah ketemu sebelumnya punya keteritarikan yang sama dan visi yang sama akhirnya kita buat organisasi tapi setelah itu memang kami kami merasa sendiri itu ada ada naik turun dalam organisasi dan memang dalam menurut saya pribadi dari yang saya rasakan gitu untuk bisa terus berjalan itu kerjasama tim memang sangat diperlukan sekali karena tiap member itu kan punya kesibukan masing-masing apalagi disini kita bisa dibilang gak mendapatkan insetif secara rupiah dari kita menjalankan ini tapi karena memang kami suka dan kami jalankan itu bisa terjadi dan naik turunnya semangat itu biasa misalnya waktu saya udah males banget atau lagi banyak pekerjaan ada tekan yang bisa membackup saya gitu sih jadi menurut saya memang timbok sangat penting kali untuk itu dan waktu kami sudah mulai kesulitan waktu itu sebelumnya kami timnya sangat kecil sekali tim-timnya itu sangat kecil sekali cuma cuma ada manajer dan kadang titulnya manajer tapi staffnya gak ada kita mulai rekrut orang baru lagi ketika kita udah merasa settle sudah bisa ini bisa lebih berkembang kita bulan lalu rekrut pengurus baru lagi kita harapkan dari pengurus baru itu muncul semangat-semangat baru yang kira-kira bisa ada regenerasi dari poin saya intinya gimana kita bisa regenerasi karena memang satu orang sendirian itu gak akan tanggup menambahkan sedikit juga mas yang tadi yang tadi kan sebelumnya saya sampaikan komunitas COP itu harus ada ritmenya kita menjaga ritmenya biar jalan terus gimana cara menciptakan ritmenya yaitu dengan pertemuan rutin dengan pembahasan diskusi rutin tadi yang disampaikan mas Reza di permukaan kami melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin tapi dibaliknya dramanya juga banyak drama internal di pengurus di core kami itu banyak juga ini kalau diceritain ini nanti ada anu lagi ini dramanya juga banyak ada sakit hati ada apa itu pasti ada tapi bersyukurnya kami kami tahu kalau beneran satu komunitas kan kelompok baru yang baru terbentuk kami kan punya ego masing-masing pada saat itu akhirnya kami tahu ini saatnya menurunkan ego ngalah sedikit itu belajarnya itu gitu kita tidak hanya belajar terkait teknis analitik tapi juga teknik meminit emosi sendiri naik wangnya itu belajarnya bagusnya di situ cerita-cerita drama-dramanya itu teru sebenarnya dan alhamdulillah kadang kan sama tim PR di Instagram kan dispoiler juga ini ada kejadian ini tapi dikemas dalam model-model hocak padahal sebenarnya drama beneran akan ada tapi disinilah tadi yang sebagai bahan bakar komunitas bahan bakarnya itu yang motivasi kita ini karena kita bergerak secara sukarela ini harus kita jaga terus karena kita saya yakin orang-orang khususnya di dalam Moftak ini ketika berbagi semangnya itu muncul wujud eksistensi kita akan ada ketika kita sudah berbagi ke orang lain itu sudah jadi nilai tambah sendiri yang jadi bahan bakar di komunitas mungkin itu saja mas tambahan dari saya terima kasih terima kasih mas Reza dan mas Rahmat jadi itu tadi mungkin disatukan oleh minat yang tinggi terkait data analytics ini sehingga terus berjalan kemudian tetap menjaga ritmenya tetap ada kegiatan-kegiatan kan biasanya kalau di grup WA ada tuh ngajak ketemuan tapi gak tahu kapan gitu gak jadi-jadi jadi kalau di dalam community of practice ini adalah mungkin semacam kesadaran anggota masing-masing untuk tetap menjaga dalam komunitasnya tetap ada kegiatan sehingga lebih berkesinambungan seperti itu dan mungkin kalau untuk membagi waktunya sendiri gimana mas pernah gak sih bertabrakan antara kegiatan kantor dengan pekerjaan dan juga di modak ini sendiri yang masih sering silahkan mas mungkin kalau saya sendiri kalau tabrakan sih sering tabrakan cuma kita tetap prioritaskan pekerjaan utama kami jadi kalau misalnya moksas sendiri kan banyak orangnya jadi kalau misalnya satu gak hadir satu berhalangan kita bisa geser ke di luar jam kerja atau misalnya bisa digantikan dengan yang lain contohnya kalau misalnya dapat udangan kayak disini sekarang kita rembuka yang siapa nih yang kira-kira kosong yang kosong ini yaudah nanti yang misalnya penuh banget ya gak dulu gitu gimana kalau mas Ramad sendiri emang kebanyakan diskusi kami itu di luar jam kerja kalau maksudnya ingin merencanakan kegiatan itu malam biasanya kalau gak weekend kalau kegiatan-kegiatannya sendiri bertabrakan dengan jam kerja itu saya rasa di pedoman atau di peraturan kementerian keuangan pun difasilitasi hal ini ya komunitas belajar kan diberi kalau gak salah ada arahan untuk para pimpinan pejabat di unit kerja kemen untuk memberi waktu bagi pegawai-pegawainya untuk belajar sendiri dan ini kan juga salah satu bentuk wadah dalam belajar dan saya rasa tabrakan itu gak masalah koridornya masih sesuai dengan budaya pembelajaran di kebenaran keuangan baik terima kasih mas Reza dan mas Rahmat mungkin terakhir satu pertanyaan ini mas bagaimana keterampilan dan pola pikir teraktualisasi melalui budaya digital dan data analytics karena faktor individual dalam pengembangan kompetensi pegawai bagaimana keterampilan dan pola pikir teraktualisasi melalui budaya digital dan data analytics mungkin ini sepertinya terkait pekerjaan ya mas mungkin kira-kira dalam pekerjaan mas Rahmat atau mas Reza ini di bagian apa mungkin di bagian tertentu ada hal-hal yang turut mengasah kemampuan data analytics mas Reza dan mas Rahmat mungkin seperti ini ya baik ya kalau saya nangkepnya dari pertanyaannya juga mas kalau berkaitan dengan pola pikir dan data analytics ini semenjak saya mengenal data analytics kan kalau orang yang terlibat mengerjain langsung di proses data analytics ada yang namanya tahap membersihkan datanya biar siap diolah atau dimodel nah dari situ saya tahu waduh ini ribet banget cara mengolah data yang bersihin datanya itu jadi kayak gini nah makanya pola pikir seperti itu yang membuat saya ketika mengerjakan suatu pekerjaan berkaitan dengan data daripada kita bersihin pada saat proses mending pas kita memperoleh data itu yang kita bagusin misalkan kebanyakan data kan diperoleh dari survey gitu mas melalui google form nah itu format atau pertanyaannya atau jawabannya itu coba kita arahkan biar menghasilkan data yang bisa langsung dipakai gitu mas gak perlu dibersihkan misalkan nih kalau format ini 18 digit ya kita setting biar inputan di google form itu hanya menerima angka 18 digit nah disitulah kalau saya nanggupin dari pertanyaan kayak gitu jadi saya kayak ketika saya bekerja dengan data jadinya saya tahu nih harus menghormati data itu gitu saya harus bersikap bagus itu biar gak merepotkan di belakangnya kayak gitu dan yang kedua berkaitan dengan tadi kerjasama gitu ya tim ya data anak itu kan bekerja sebagai tim gitu ya ini perlu ada pembagian yang jelas gitu tanggung jawab kalau saya misalkan spesifik ya di bagian codingnya atau mungkin nanti saya perlu nih insight atau tahuan baru dari leader gitu ya untuk apa sih ini tuh yang ingin kita cari itu proses bisnis yang berkaitan dengan data analitik itu apa gitu ini yang kita rebukan bersama kayak gitu jadi ya itulah banyak-banyak hal yang mengubah gitu kita perlakuan atau cara pikir kami karena setelah terlibat langsung dengan data analitik gitu baik terima kasih mas rahmat mas reza mungkin ada ingin menambahkan mas mungkin kalau dari pertanyaannya sendiri apakah apakah sih kenapa kan kalau disini lebih banyak karena memang yang kami ceritakan tadi faktornya masih faktor individu ya karena individunya pengen dan individunya mau belajar gitu tapi saya sendiri merasa beruntung di Kementerian Keuangan gitu organisasi juga sudah banyak memfasilitasi pengembangan diri terhadap data analitik itu melalui iklan terus teman-teman juga bisa difasilitasi dari MOFDAG gitu dan memang memang masih tetap masih faktor individu yang berpengaruh terhadap bagaimana sih budaya data itu terinternalisasi tapi saya melihat Kementerian Keuangan sudah melakukan banyak hal untuk mencoba agar budaya data ini bisa terinternalisasi di masing-masing bergawal gitu baik terima kasih mas Reza Mupiniti ya mas bagaimana menginternalisasi budaya data ke setiap individu yang ada di Kementerian Keu dan pada akhirnya akan berujung pada keputusan decision making yang berdasarkan data dan sobat pembelajar demikianlah pemaparan dan diskusi kita pada sore hari ini namun demikian sebelum kita beranjak ke sesi berikutnya kita akan menyaksikan beberapa pariwara berikutnya selamat menikmati ngopi hitam setiap kamis pukul 2 siang waktu Indonesia Barat di Pusdiklat Keuangan Umum kemenku korputok membuat yang sukar menjadi familiar Saksikan hanya di BPPK Kemenku URI Baik sobat pembelajar seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya akan ada hadiah menarik bagi dua penanyaan terbaik yang akan dipilih oleh narasumber kita pada sore hari ini dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih terima kasih banyak kepada narasumber kita pada siang hari ini yaitu saudara Rahmat Rusfandi dan juga saudara Reza Rezki Pratama dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta loker edisi 19 yang telah berpartisipasi aktif dan menonton acara ini hingga selesai dan mungkin untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Mas Rahmat dan Mas Reza apakah sudah ada dua penanyaan terbaik Mas? mungkin bisa disampaikan sudah Mas iya silahkan kami memilih dua penanyaan terbaik satu yang bertanya langsung satu yang bertanya lewat slido mungkin untuk yang penanya lewat langsung mungkin saya akan sebutkan untuk yang bertanya langsung menurut kami penanyaan terbaik adalah Mas Yudho baik selamat Mas Yudho dari Kanwil di jajan perbendaraan dan selanjutnya untuk penanyaan terbaik berikutnya Mas Rahmat akan berikan namanya terima kasih Afilmu Mas tadi ada kalau masalah iya Mas atas nama siapa Afilmu 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 terima kasih Mas Rahmat baik kepada Mas Yudho dan juga Mas Afilmu dipersilahkan nanti untuk menghubungi panitia yang ada di kontak link 3 yang telah disediakan dan nanti akan terkait pengiriman hadiahnya bagaimana silahkan dihubungi kontak persen yang ada di link 3 yang telah dibagikan Bapak Ibu Sobat pembelajar demikianlah tadi pemamparan yang sudah disampaikan oleh para narasumber dan juga diskusi kita pada loker hari ini edisi ke-19 yaitu bagaimana peran komunitas dalam pengembangan kompetensi data analytics sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber Bapak Ibu peserta loker pada hari ini Sobat Pembelajar dan kami juga berharap acara ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besar dan seluasnya bagi organisasi baik internal di Kementerian Keuangan maupun di eksternal serta Indonesia pada umumnya dan kami juga mohon maaf atas gara kekurangan selama acara ini berlangsung dan demikian dan satu lagi ada tagline loker yang selalu diingat Bapak Ibu yaitu tagline-nya adalah kita pembelajar belajar tanpa batas saya Reza Abdillah Manurung izin undur diri sampai jumpa di loker berikutnya selamat sore wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati